Hai teman-teman selamat datang di channel saya kali ini saya mau mengharap lampu servisan lagi ini orang menserviskan ke saya tapi belum tahu nih kondisi lampunya ke matinya kenapa ini lampu Philips ukuran helix 42W dan ini bisa teman-teman lihat sendiri merek Philips spiral ya model spiral bukan jari sebetulnya akan saya tes dulu ini rusaknya kenapa biar teman-teman tahu oke ada tegangannya kita cek lampu yang diserviskan ini nah ternyata tidak ada respon berarti ini mati total teman-teman ya langsung aja kita bongkar Oh ya ini belum pernah diserviskan ya ini masih cycle tidak ada bekas congkelan sama sekali indikasinya nih coba saya zoom nah tidak ada bekas congkelan berarti ini masih cycle masih dari mati mulus ini teman-teman belum pernah dioprek-oprek belum pernah di otak-atik gitu ya saya siapkan alat servisnya terlebih dahulu teman-teman Oke sudah saya siapkan alatnya kita congkel karena tadi seperti di awal nih lampu belum pernah diservis Oke dan mulai kebuka dulu nih kalau lampu segelan itu belum pernah disekali dibuka itu susah teman-teman keras banget eh sudah kebuka seperti ini isi dalamannya lihat tanda ya saya buka teratnya aja ini sulit teman-teman saya copot dratnya oke sudah kita pisahkan casingnya oh ini elko nya masih bagus tidak gembong tim teman-teman tapi ini resistor fiusnya pecah apa ya ini Oh ini leleh ini resistor fiusnya yang model kaca nanti nggak papa nanti saya ganti pakai yang 33 om aja nggak papa ini sudah pasti nggak usah perlu diukur ini sudah ditebak pasti mati rusak ini ini sebab ini pecah ini akan pecah tuh saya geser aja ini pecah nah saya dekatin tuh nih rezervis resistor fius itu yang putih yang ini pakai yang model kaca ini bukan resistor ya tapi fiusnya pakai yang model kaca eh nanti coba saya akan cek di bagian filamennya putus atau tidak sebab saya deteksi disini jika ditrawang seperti ini sebentar ini menghitam panjang sebelah ya yang sebelah sini ini nanti saya coba pakai tes avometer nanti akan saya cabut juga kawat filamennya ini yang dari mesin biar nanti saya cek ke keseluruhan komponen takutnya enggak cuman resistor fiusnya aja yang mati tetapi bisa juga dikarenakan karena ada komponen lain yang rusak teman-teman nanti akan saya coba cari sumber matinya itu dimana oke setelah saya cari sumber masalah dari lampu ini saya juga dari filamen yang putus ternyata ini tidak putus teman-teman cuma menghitamnya agak tempatnya sedikit mungkin sudah kemakan usia tapi tidak putus sudah saya cek pakai avometer berarti filamen masih bisa dipakai nah terus sumber masalahnya yang saya temukan disini yang mau saya bahas oke saya ini sudah kita rakit saya colokan nah perhatikan di bohlam anti konseletnya nah ini menyala berarti menandakan ada komponen yang membuat konselet teman-teman nah saya sudah menemukan sumber masalahnya nanti tolong disimak ya teman-teman oke saya sudah menyiapkan disini ada avometer sebentar jadi ini yang membuat mesin lampu ini menjadi rusak itu bersumber dari diodanya yang sudah konselet teman-teman ini resistor yang tadi kaca ini buat ngetes aja ini baru belum saya rapikan ya kalau nanti mesinnya sudah nyala sempurna baru saya rapikan oke biar teman-teman tahu saya menemukan ada dua dioda yang konselet disini teman-teman yaitu ini kelap ya nah ini di diodanya nomor berapa ini D3 ini kayaknya saya diberapa ini ya coba nanti dia tulisannya ini di bawahnya nih teman-teman coba saya tunjuk disini coba perhatikan teman-teman ini D3 ini dioda yang di pinggir satu nah ini yang di belakang kabel merah ini satu yaitu dua dioda ini konselet ini arusnya berbalik ya teman-teman tahu saya kasih tahu ke teman-teman saya fokuskan di avometernya nanti bisa teman-teman lihat sendiri Oke saya cek dioda yang D3 Oke ini arusnya plus ke min berarti harusnya betul harus naik harusnya jarumnya kalau nggak naik pun juga rusak nah naikkan saya balik arusnya kalau sampai dibalik arusnya min plusnya ini jarum bergerak lagi berarti sudah rusak nah masih tetap saja naik berarti ini rusak terus kita ke dioda yang di belakang kabel ini yang tadi saya tunjuk ya yang di belakang kabel ini ya Oke saya cek teman-teman perhatikan di avometernya eh bergerak saya balik min plusnya Oke saya colok nah ini masih saja bergerak berarti ini memang benar-benar sudah konselet harus dikanti teman-teman karena saya tidak punya dioda untuk mengganti komponen baru karena ya komponen baru yang saya punya cuma elko sama resistor sama Vius terus apalagi ini milar paling untuk dioda saya belum order teman-teman jadi sementara saya cabut aja dari bekas mesin LHI yang nggak terpakai aja untuk mengganti ini karena saya tidak punya stok teman-teman kayak nanti seperti apa pemasangannya nanti setelah dioda ini saya ganti saya kasih tahu ke teman-teman ya teman-teman karena tadi dikarenakan saya tidak enggak punya dioda pengganti saya ambil dari bekas yang enggak sudah layak enggak terpakai ini saya kan saya cabut Oh ya tadi ukuran D3 nya yang satu ini ukuran D3 teman-teman eh D1 teman-teman ini D1 ini D3 ternyata yang konselet dan sudah saya ganti ini dia seperti ini kurang lebihnya ini komponennya yang mati ini sementara ini ya ini yang membuat penyakit lampu ini mati teman-teman D1 dan D3 ini yang konselet diodanya sehingga membuat Vius yang kaca itu pecah jadi karena memang ada hantaman hambatan arus balik teman-teman sebab konselet jadi kalau menservis itu harus Kenapa saya ganti dengan menggunakan resistor seperti ini kembali sebab kalau pakai resistor itu jikalau terjadi apa namanya mesinnya ini konselet maka sekring meteran rumah itu enggak bakal anjok teman-teman sekarang sudah ditahan oleh resistor ini jadi kalau ya sebenarnya dilangsungkan pakai nggak usah pakai resistor resistor juga enggak papa tapi sekali ada kerusakan nanti sekring meteran bakal anjok teman-teman tapi kalau pakai resistor itu sudah ada yang membantu gitu jadi nggak bakal anjok karena kita sudah diganti sudah saya ganti diodanya karena tadi konselet kita coba lagi semoga sudah tidak konselet Alhamdulillah sudah menyala tinggal kita rakit menjadi lampu seperti semula seperti ini ke filamen yang aslinya yaitu ukuran 42 watt ya teman-teman ini hanya kaca 8 watt untuk mengecek saja cuma sekedarnya doang berarti ya Oh ya nanti yang rusak apa aja nanti akan saya sebutkan Oke kita akan rakit lagi menjadi lampu saya cabut dulu ya ini sudah saya rakit teman-teman ke filamennya lagi seperti semula sekarang kita coba sebelum kita masukkan casingnya oke menyala Oh Alhamdulillah ternyata saya salah menduga teman-teman ini tidak terlalu memanjang banget ya menghitamnya tuh saya pikir tadi di awal filamennya juga ikut putus ternyata memang kerusakan hanya dari komponen berarti kita menjumpai dua kerusakan disini tuan teman-teman ini dia sumber penyakit yang ada di lampu ini yang kita service nah ini ya ini sumber penyakit yang ada di lampu ini teman-teman yaitu dua diodanya konselet dan fiusnya hancur atau ini ikut sampai patah gini sebab ini kebakar teman-teman ya sebenernya sih ini resistor resistor juga cuma ini kan model yang kaca teman-teman yang model kaca yang beling itu yang yang kacalah intinya lah kalau resistor itu kan jelas yang seperti di video yang saya ini apa yang warnanya hijau itu ini pakaian model kaca saya ganti yang pakai 33 Ohm ya buat ukuran sekring itu segitu enggak papa teman-teman nah ini ikan saya ganti pakai warna hijau tadi kan pakai kaca putih yang pecah ini diodanya yang dua juga sudah saya ganti dan sudah nyala kita rakit lagi menjadi lampu semula teman-teman saya paskan dulu casingnya takutnya saya salah memasang ini seperti ini nah kalau ciri-ciri lampu sudah pernah diserviskan ini kan sudah ada bekas congkelan nah seperti ini terus ini kan karena tadi saya videokan di awal ini kan masih mulus teman-teman tidak ada bekas sama sekali karena ini sudah pernah di otak-atik sama saya jadinya ya at membekas gitu tapi enggak apa-apa yang penting sudah lampunya sudah menyala seperti semula ya tanpa beli baru teman-teman eh tinggal kita pasang deratnya saja sebentar saya kencangkan dulu teman-teman jika lo sudah saya cek pakai fitting colok aja biar teman-teman tahu saya hadapkan di rangkaian anti-konslet ya ini kurang ke atas oke sip sudah enggak nyala kan teman-teman anti-konsletnya sudah aman sudah enggak nyala sama sekali berarti lampu ini sudah bisa kita gunakan di arus-arus listrik biasa ya atau arus PLN ini kan pakai jalur anti-konslet teman-teman buat menyegah konslet jikalau ada komponen dari lampu ini yang masih rusak gitu tapi sudah oke kok berarti sudah bisa dipakai di listrik PLN jadi seperti itu ya teman-teman untuk menservis lampu yang dapat saya videokan kali ini semoga aja bisa dicontoh untuk teman-teman yang masih belajar khususnya semoga kalian juga mengerti apa yang saya videokan kali ini semoga bermanfaat juga sampai jumpa di next video saya selanjutnya teman-teman terima kasih yang sudah menonton jangan lupa subscribe dan like comment and share terima kasih